Iya, baik. Barusan belum direkam ya. Tapi nggak apa-apa, abadi kasih tahu. Yang udah di, barusan di unmute, eh di unmute. Di remove oleh abadi satu orang, yaitu Alfina ya. Alfina. Mengapa? Karena dipanggil berulang-ulang, tidak ada suaranya. Artinya terindikasi memang nggak ada orang. Ananda sekalian, kita akan mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ba'ad. Barangkali ini adalah pertemua pembelajaran yang ketiga belas, barangkali ya. Pada tanggal... Tanggal 5 bulan April 2021. Minggu lalu kelas IPA 78 ini dipindahkan oleh abadi ya ke hari apa? Informasinya. Hari apa kemarin, minggu lalu? Dipindahkan selasa abadi. Selasa abadi. Selasa siang ya. Selasa siang. Baik. Dan abadi sudah menyampaikan tentang aplikasi MindMap ya. Sudah. Aplikasi MindMap sudah disampaikan. Tolong konfirmasi sama abadi. Sudah abadi. Sudah kan? Sudah. Ananda sekalian, pada dasarnya semua sudah selesai materi itu. Coba kita akan runut. Selesai dalam artian sudah tersampaikan. Tinggal sekarang pengumpulannya saja. Kita akan coba runut lagi. Dan silakan nanti menanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan. Apakah kita buka itunya ya? Sebentar. Mungkin perlu abadi buka. Abadi buka supaya memberikan gambaran yang lebih utuh ya. Enam tugas itu. Supaya gambarannya lebih utuh. Jadi antun sekarang hanya kesempatan. Diberikan oleh abadi kesempatan untuk bertanya saja. Untuk bertanya saja. Baik bertanya tentang isi daripada materi itu sendiri. Substansi yang belum dipahami. Atau bertanya tentang pembuatan. Laksanaan atau pembuatan tugas-tugas. Atau bertanya tentang pengiriman dan lain sebagainya. Mengajak. Mengajak. Semester 2. Tugas. Nanda sekalian ini 30 menit ke depan. Cukup waktu. Hanya kalau seandainya. Geburu mati. Tolong antum segera masuk kembali. Kalau sudah ada pertanyaan silahkan. Abadi kan sudah memberikan jalan. Sudah membuka pembelajaran ini. Silahkan. Ada yang tanyakan. Ntar ya menunggu ini membuka ininya. Pile wordnya. Lambat. Oke. Sudah nampak belum nih? Belum. Pile wordnya belum nampak. Sekarang. Sudah ya? Sudah? Sudah Abadi. Baik. Ananda sekalian. Yang pertama adalah pantun PKWO. Abadi akan sampaikan sekarang. Ini pada dasarnya kemarin betul-betul kita akan buat buku. Nah, pantun PKWO. Coba satu-satu ya. Bentar. Atau abadi urut dulu semua ya. Satu, pantun PKWO. Dua, matematika SWOT profesi. Kemarin Antum membuat matematika SWOT cita-cita ya. Cita-cita. Oke, yang penting itu dulu. Yang disebut profesi di sini. Kemarin itu cita-cita latihan. Untuk profesi pada dasarnya, untuk ujiannya. Untuk ujiannya. Kemudian, LKS PKWO. LKS sudah disampaikan oleh Abadi kemarin di, apa namanya itu, di peta konsep ya, LKS. Nah, Antum kerjakan LKS ini, sesuai dengan petunjuk Abadi kemarin, yang mana, apakah esai, dan semuanya kerjakan dulu. Kemana dikirimnya nanti. Kerjakan saja dulu. Karena nanti akan kemungkinan besar dipilih oleh Abadi yang akan dikirim itu. Nah, esainya dikerjakan di mana? Di buku tulis saja esainya. Esainya buku tulis. Kalau seandainya agak menyuitkan. Apakah di buku itunya boleh? Boleh juga silahkan. Relatif lah. Yang keempat adalah peta konsep membuat usaha. Yang kemarin itu peta konsep sudah membuat usahanya, Antum, tinggal materinya adalah tinggal mentransfer 5W1H. Sederhana, Antum, 5W1H. Tinggal mentransfer saja. Cuma yang akan Abadi nilai adalah bukan isi 5W1H-nya, tetapi keindahan Antum membuat peta konsep. Ingat ya itu ya. Keindahannya Antum membuat peta konsep. Karena kalau materinya jelas 5W1H. semua sama. Nah, Abadi tugaskan sama Antum untuk menelusuri bagaimana misalnya cartanya itu atau sebut carta atau semacam genialogi atau link garis-garis-garisnya itu ada bermacam-macam bentuk. Bila mana perlu nanti kita lihat lagi. Kalau ada pertanyaan tentu. Kemudian, 4 sudah. Sudah 4 ya. 5W1H. Sudah, Antum buat. Nah, khusus untuk 5W1H ini harus ada videonya. Dengan pantun. Harus ada videonya. Pantun yang tadi. Harus ada videonya. Jadi kalau semester 1, 1 video. Sekarang 2 video. Kalau Antum sudah mungkin berat dalam tena kutip bagi secara umum, kecuali bagi yang sudah terbiasa membuat blog atau YouTube, punya channel di YouTube, ringan saja. Tapi bagi yang pertama, mungkin Antum agak berat semester 1. Tapi sekarang sudah, oh ternyata bisa ya. Nah, sekarang sudah semakin ringan. Apalagi membuat 2 ini pasti ringan. Dan berikutnya, ringan, 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 semakin ringan. Anda tidak? Segala sesuatu yang berat itu adalah permulaan. All beginning is difficult. Segala sesuatu permulaan itu akan dirasakan berat. Belajar berat. Tetapi karena Antum sudah terbiasa dan nanti Antum mendapatkan hasilnya, bagian Antum untuk transformasi kembali atau untuk implementasi ilmu yang sudah Antum mendapatkan. Baik. Sudah yang 6, catatan belajar. Sudah juga Antum buat. Bagaimana penilaian bentuknya? Nanti abadi akan inikan. Akan abadi rumuskan. Sedang, sedang abadi rumuskan. Dan jadi pada dasarnya semua sudah dibuat oleh Antum. Sudah. Bagi yang sudah. Sudah dibuat. Tinggal Antum kirim-kirimkan. Kirimkannya bagaimana? Nanti abadi akan inikan. Yang pertama, yang sudah-sudah dulu. Tapi nanti ada yang 6 ini. Akan dibuat halaman khusus. Halaman khusus. Tinggal Antum masukkan ke sana. Antum masuk-masukkan saja sana. Terus macam tugas ini, misalnya tugas pantun. Oh, itu sudah. Tidak akan dibuat lagi halaman khusus. Itu sudah. Sudah selesai. Matematika SWOT barangkali belum abadi dibuat. Matematika SWOT. Atau abadi sudah buat atau belum. Nanti abadi ini kan. LKS belum dibuat. Peta konsep belum dibuat. Halaman untuk mengirimnya. Halaman untuk mengirim. Antum buat saja. Nanti kalau sudah selesai, kirim-kirim. Sudah selesai. Dan sengaja abadi ini, Antum kerjakan dulu. Dan waktu pengirimannya, paling abadi akan kasih waktu kurang lebih dalam satu minggu. Sampai dua minggu nanti. Bisa jadi satu minggu terakhir, langsung kirimkan. Antum buat dulu sekarang. Baik, sebuah yang mau kodima itu. Dari abadi. Tiga, tujuh, empat puluh, dua puluh, enam puluh, ada dua puluh menitan lagi ke depan. Sekarang abadi buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Kita diskusi. Demikian, terima kasih. Silakan untuk diskusi. Sudah pada keluar lagi ini Retno, Iftina, Rejato, Jai, dan Jarin, Jarin dari tadi belum masuk. Rejako sudah, tapi Niko, Regina hilang lagi. Apalagi Matthew. Matthew ini. Tidur lagi. Kamu apa, Matthew? Enggak abadi. Ya, dibuka lah dulu. Kemudian, David yang belum dibuka itu. Cleora, oke. Belum jelas juga. Tapi David yang belum dibuka dari tadi. Retno, Retno. Mana Retno? Oke. Abadi kasih kesempatan untuk antum bertanya. Jadi itu ya, enam tadi. Sian bertanya. Ayo, bertanya. Insya Allah, pasti abadi jawab dengan terang. Ada yang masih samar-samar, antum bertanya. Tentang apa misalnya? Dari mulai apa? Saya ingin bertanya abadi. Panes Hijaya, silakan Panes. Jadi, bentar dulu Panes, bentar dulu. Ini hilang. mana? Ya, silakan Panes. Jadi, untuk tugas yang manajemen usaha itu, saya akan dapatnya yang untuk bidang makanan awetan hewani. saya vegetarian, jadi menurut saya agak kurang cocok abadi. Jadi, apa ya solusinya abadi? Oke. Antum adsen bukan? Maaf abadi. Absen. Antum? Panes antum non-muslim? Ya, non-muslim. Adsen. Adsen. Absen. Adven. Oh, antum nggak ngerti. Antum apa? Protestan, Katolik? Budis abadi. Oh, budis. Sorry, sorry. Jadi, budis, kemudian adsen. Abadi dulu, waktu kuliah di biologi ya. Tahun 80, 1983. Oh, iya. Aduh. Ada dua orang. Otsu Nio. Ya, namanya. Tapi dipanggilnya. Siapa dipanggilnya? Namanya Otsu Nio. Itu adven. Tapi ada kawan yang adven. Kalau dia, bukan adven ya. Budis dia ya. Mungkin dia. Yang Otsu Nio ini kan. Orang Chinese. Yang satu adven. Lupalah gitu abadi nama itu. Dia memang vegetarian. Adven itu, kalau nggak salah, vegetarian. Antum menanyakan kepada abadi solusinya. Abadi tanya sama antum. Menurut antum solusinya gimana? Mungkin ganti ke topik lain atau diubah sedikit topik yang dibahas. Mungkin hewani jadi nabadi atau sejenisnya. Yes. Sudah tepat antum. Boleh, Ananda. Kalau itu kan masih satu level. Awetan dengan awetan. Kalau abadi. Dari awetan ke... Loncat ke level lain pun. Kerajinan. Bagi abadi naufra. Latihan. Ini sedang latihan. Antum baru bertanya saja. Panis. Sudah punya nilai plus. Artinya memang curiosity Antum dimunculkan. Ini wira ya. Wira curiosity. Berani untuk mencari ingin tahu. Silahkan. Good. Boleh. Antum ganti dengan itu. Antum mau persona atau mau gabungan. Kolaborasi silahkan. Kerjakan oleh Antum. Kalau memang Antum mau. Kalau abadi sih berpikir. Ya. Berpikir positif terus. Ya mungkin Antum tidak bisa. Tidak terbiasa dengan. Apa namanya. Dengan hewan. Ya. Oke. Satu itu. Tapi gini. Panis ya. Jadi oke. Ini tinggal 10 menit lagi ke depan ya. Panis dulu ya. Panis bijaya. Buddhis ya Antum. Gini. Guru besar abadi. Satu orang Buddhis. Guru besar. Ini guru-guru besar. Suhu. Ini suhu abadi ini. Mengapa suhu? Dia profesor. Profesor. Doktor. Dokter. Ya. Kesininya malah abadi gak tau nih. Hardy Citra. Hardy Citra. Nah. Kesininya ada gelar-gelarnya lagi. DM bla 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 ini gelar luar negeri dan di bidang satu bidang yaitu akufancture. Ya. Akufancture. Ini adalah salah satu guru besar abadi. Beliau punya International College of Acufancture. Dimana di Medan. Di dekat. Di Medan ya. Di Medan lah. Apa sih? Sampai lupa jalan-jalan pramuka atau jalan apa. Dekat. Ya. Sudah lama ini. Dapat ijazah abadi dari sini. Dapat ijazah. International College of Acufancture. Eh. Dapat ijazah abadi dari sini. Apa? Sampai lupa. Diploma. Diploma. Ya. Diploma. Ya. College of Acufancture. International College of Acufancture. Ya. Namanya ini. International. Sehingga abadi pun mendirikan namanya International Sifafancture Klinik. Isce. Abadi mendirikan Isce. International Sifafancture Klinik and Education. Karena abadi dapat dari sini. Ini seorang Buddhis. Dulu Chinese Buddhis. Dan dulu muridnya hanya enam orang. Enam orang. Semua dokter. Maaf. Lima dokter. Satu kecantikan. Dan satu biolog abadi ini. Abadi ingin ngambil dulu spesialis mata dari dia. Untuk ngambil spesialis mata bayar. Ya. Boleh. Boleh. Bahasan boleh. Satu juta dapan ratus. Hanya belajar satu titik. Anda enggak? Satu titik harus bayar satu juta dapan ratus. Dibayar oleh abadi. Bah. Dibayar. Ilmu. Setelah abadi selesai. Untuk spesialis mata itu. Dan namanya titik Chen Chi. Ada titik Ching Ming. Chen Chi di sini. Ini Ching Ming. Kemudian Yuyau. Tung Che Liao. Wah dasat. Antri itu pasien abadi dulu. Waktu di Aceh ya. Setelah belajar ini. Pasien mata. Gitalah Nanda ya. Gitu panes ya. Nah. Oke. Itu sekedar. Apa ya namanya? Intermeso ya. Intermeso. Nah dulu abadi ingat saja tuh. Ada dokter gigi. Ya yang belajar dan abadi. Ya yang satu rombongan. Fotonya ada. Sampai sekarang fotonya ada. Suatu saat. Saya ingat. Harus abadi. Sehari ada. Tapi udah di ini. Udah di apa. Udah disimpan di ini juga. Bukan hanya foto dalam bentuk di luar. Sudah di scan oleh abadi. Sudah ada. Nanti suatu saat kalau abadi cari ada. Ada. Sudah ada. 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 Memang dijamin ada. Sudah dimasukkan ke ini. Tapi belum ke internet ya. Baru dalam port point. Ada. Berderet abadi. Hanya enam orang. Tinggi orang ya. Abadi lupa lagi. Itu ada dokter gigi. Dokter siapa? Ngajak makan siang. Kemudian dia keliling-keliling. Di medan terkeliling-keliling. Wah ini jangan yang ini pasan ya. Dicarikan oleh dia. Jangan yang ini pasan. Aduh dokternya lupa lagi namanya. Kenapa memang dok? Ini kan bahasan harus yang halal. Ini kalau ini gak halal. Dia. Dia non-muslim. Yang belajar waktu itu yang muslim mungkin abadi dengan yang itu. Dengan yang satu dari kecantikan itu. Mungkin ya. Oke. Jadi sangat respek sekali. Enak sekali. Dan kenang-kenangannya sampai sekarang ada. Abadi setelah belajar dari sana kan mendidikan pendidikan itu. Dan sampai sekarang abadi tempoh hari membeli 40 kursi ini. Kursi apa? Kursi lipat untuk belajar. Sampai sekarang ada tapi tidak utuh 40. Barangkali yang masih bagusnya sekitar 20-an ada. Citos ya. Aduh. Dan diantar-antar oleh dokter itu untuk mencarinya. Karena tahu dia medan. Abadi kan di Aceh. Waktu itu. Anda sekalian baik. Itu sedikit bermemori. Ini sebentar lagi mati. Dan Antum harus masuk lagi ya. 48. Oke lah. Walaupun hanya 10 menit lagi nanti. Panes. Selesai ya jawabannya. Jadi oh iya gini. Antum vegetarian. Yang ingin abadi sampaikan adalah tadinya bukan masalah vegetariannya. Ini adalah tiba-tiba nanti ya. Kita bisa berdiskusi tentang ini. Tetapi kalau Antum ya. Antum jangan dalam tanda kutip ya. Seorang wirausahawan ya. Antum Panes. Abadi katakan Antum seorang wirausahawan. Itu jangan menutup diri. Jangan menutup garka gara-gara Antum ada vegetaria. Suatu saat misalnya Antum selalu menutup diri. Memblok. Jadi main blok. Harus dihilangkan. Memblok Antum. Benar nggak nulis blok begini? Ini harus dibuang. Blok-blok. Kena Antum itu. Kalau pengusaha itu. Bukan Antum masalah suka tidak suka dengan. Nah itu ya. Ini cerita wirausah ya. Antum tidak suka. Yang penting masyarakat. Jadi Antum gini. Antum mau jualan nih. Jualan apa? Jualan baju. Antum Panes. Bajunya senangnya warna kuning. Wah maka dominan lah kuning semua. Pakaian Antum. Antum kok berpikirnya kepada Antum yang suka. Bukan melihat pasar yang suka yang mana. Gitu loh. Paham sampai sini Panes? Maksud abatih paham nggak? Misi abatih paham nggak Antum? Cukup paham abatih. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau dari sudut, dari dimensi atau perspektif, sudut pandang, Antum sebagai pengusaha. Artinya misalnya gini. Antum buat dendeng sekarang. Ya Antum memang tidak suka dendeng. Tapi Antum apakah harus memblok Antum? Tidak. Tidak. Belajar Antum. Buat. Bagaimana? Buatnya. Banyak ya. Kalau itu hal lain ya. Belajarnya bagaimana. Tapi kan Antum tidak bisa mencicipi bagaimana rasanya, nikmatnya dendeng. Ya tinggal panggil tetangga-tetangga. Ya tinggal kasih sama tetangga-tetangga Antum. Kasih sama saudara Antum yang tidak vegetarian misalnya. Ya. Pemilih Antum atau siapa. Wih enak ini misalnya. Oh ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini. Eh tiba-tiba Antum terinspirasi. Inspirasi untuk menjadi seorang pengusaha ini. Gitu loh. Itu maksud abad itu. Bukan berarti ditugaskan membuat ini lantas Antum untuk sebut saja mengkhianati prinsip Antum. Tidak. Tidak. Silahkan. Tapi ini berpikir untuk pengusaha. Tapi Antum sekarang mau menggantinya dengan ini. Dengan apa tadi? Sebutlah awetan-awetan nabati. Antum misalnya punya pemikiran itu. Pemikiran Antum ini adalah sangat ekselon sekali. Ekselon. Bagus. Bagus. Hebat. Bahkan itu masih satu level. Tidak satu level pun abati. Yang penting Antum. Pembuat dulu. Karena ini tahap awal Antum ya. Nanti lain kalau sudah ke S1. Misalnya kan lain lagi. S2 lain lagi. Sekarang mah. Ada keinginan saja sudah. Bagus. Baik Anda, ada pertanyaan? Silahkan. Ini sudah mau mati ya. Mati Antum langsung masuk lagi. Terima kasih Pak Nes. Dan silahkan yang lain. Oke. Abati tunggu. Silahkan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada pertanyaan. Kalau An-Abi sebagai siswa. Ada banyak kali pertanyaan. Mulai dari apa? Mulai dari pantun. Karena ada program-program yang belum selesai. Kenapa Antum tanyakan? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.